Tidak ada yang menyangka jika Dani Alves harus melanjutkan karir sepak bolanya di dalam penjara Setelah meraih banyak gelar bergensi di Eropa, hal mengerikan itu akhirnya menimpa dirinya Baru-baru ini, mantan pemain Barcelona itu ditangkap polisi karena tuduhan pelecehan seksual Perempuan yang disebut menjadi korban menuding Dani Alves menampar dan kemudian memerkosanya di toilet Pada awalnya, Dani Alves membantah tudingan tersebut Saya tidak kenal dengannya, saya tidak tahu siapa dia, saya tidak pernah melihatnya seumur hidup saya Namun pada prosesnya, pengakuan Dani Alves berubah Ia mengakui sudah berhubungan seksual meskipun dengan motif suka sama suka Berubahnya pengakuan itu disebut-sebut menjadi upayanya agar bisa bebas dengan jaminan Alhasil, pria berusia 39 tahun itu pun digiring polisi dan diamankan di penjara Brian 1, Barcelona Namun kemudian, Dani Alves dipindahkan ke penjara Brian 2 yang terletak di San Estev, Sassrovires Setelah penangkapan tersebut, Alves pun langsung dipecat oleh klub asal Meksiko Pumas Kami tidak bisa membiarkan perilaku seseorang merusak filosofi kerja ini Mantan rekan satu timnya yang sekaligus pelatih Barcelona, Xavi Hernandez Mengaku terkejut jika Alves harus mendekam di penjara Padahal sebelumnya, Alves tergabung bersama timnas Brazil di bawah Stadion Megah Piala Dunia 2022 Namun, hanya dua bulan setelah Pesta Akbar di Qatar Kini ia harus bermain sepak bola bersama dengan narapidana di dalam penjara Menurut media lokal Spanyol Marca, Alves sudah berada selama seminggu di penjara Brian 2 Sementara ia menunggu dibebaskan, waktunya di penjara dihabiskan dengan bermain sepak bola Suka tidak suka, Dani Alves adalah seorang pesepak bola sejati Dimanapun dirinya berada, sepak bola tidak akan terpisah darinya Namun sayangnya, tidak ada video yang dengan jelas memperlihatkan bagaimana aksi Dani Alves bermain sepak bola di penjara Dani Alves sendiri berhasil memenangkan 6 gelar juara Liga Spanyol Dan 3 trofi Liga Champions bersama dengan Barcelona Selama masanya menjadi tahanan, Dani Alves disebut tidak sendirian Ia berbagi sel dengan seorang yang ia kenal Menurut La Fangurdia, rekan satu sel Dani Alves adalah pria Brazil yang biasa disapa Coutinho Coutinho pada masa lalunya pernah bekerja sebagai bodyguard legenda Barcelona yang lain Ronaldinho Kondisi itu juga telah mengingatkan kepada rekan sesama mantan bintang Barcelona tersebut Ronaldinho dikabarkan memiliki tugasnya sendiri dibalik jeruji besi Ketika ia ditangkap di Paraguay pada April 2020 Peraih Ballon d'Or itu dikabarkan dicintai oleh sesama narapidana Setelah ia bermain turnamen futsal bersama mereka dan mengajari segala macam trik dengan bola Setelah 32 hari dibalik jeruji besi di Amerika Selatan Pria berusia 42 tahun ini mengubah hidupnya hanya dalam beberapa bulan Sementara itu, pengacara Alves Cristibal Martel saat ini tengah menyiapkan banding untuk meminta pembebasan sementara sang klien Sedangkan Dani Alves kini berstatus tanpa klub setelah kontraknya diputus oleh Pumas Unam Selain itu, bukan tidak mungkin meniru apa yang dilakukan oleh Ronaldinho Membuat pihak aparat penegak hukum Spanyol dapat mempertimbangkan jaminan kebebasannya karena telah berperilaku baik Terima kasih telah menonton!